Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompasian, Saudara. 18 orang dari total 40 warga Cikampek Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Korban keracunan masih harus dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Dari 18 orang yang dirawat, 1 warga masih kritis dan dirawat di ruang ICU atau ruang gawat darurat. Menurut petugas, kondisi 18 korban masih lemah dan sering mual, serta diari. Hingga harus dirawat di rumah sakit dan puskesmas. Bahkan 1 korban yang dirawat di ruang gawat darurat rumah sakit Iza Karawang mengalami gejala berat, keracunan, dan sesak nafas. Dan pada Sabtu kemarin, Saudara, 40 warga Cikampek Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat harus menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas. Peluhan warga ini mual, muntah, dan buang air terus menerus setelah menyantap makanan pada acara santunan anak yatim. Selain puluhan warga yang harus menjalani perawatan, satu orang meninggal dunia dan satu anak dalam kondisi kritis akibat kejadian ini. Kejadiannya adalah karena adanya kegiatan santunan anak yatim di tempat di Musola Nurul Huda. Kejadiannya ini di kegiatan santunan anak yatim di Musola Nurul Huda. Perkembangan terkini kasus keracunan makanan yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia di Karawang, Jawa Barat. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi di sana. Adi, apakah korban jiwa bertambah akibat keracunan makanan yang terjadi kemarin atau seperti apa kondisinya terakhir? Radisa Putra dan juga saudara selama siang, kondisi terakhir saat ini korban keracunan. Dari total 40 korban keracunan ada sekitar 18 warga yang hingga saat ini masih dalam perawatan dan pemantauan tim medis sejumlah rumah sakit dan sejumlah puskesmas. Mereka kondisinya masih cukup lemah, mengalami mual serta diare sehingga mereka harus tetap berada di ruang rawat sejumlah rumah sakit seperti puskesmas untuk memantau perkembangan atau kondisi mereka. Sementara 22 lainnya saat ini sudah dipulangkan atau masih tetap dalam perawatan namun rawat jalan karena kondisi mereka sejak pertama atau sejak hari Kamis tanggal 22 September lalu mengalami gejala kemudian sempat mengalami pada puncak gejala berat dan saat ini mereka sudah bisa diizinkan pulang karena sejumlah gejala akibat keracunan ini sudah mulai hilang atau reda sehingga mereka bisa diperbolehkan pulang. Ada satu anak-anak yang menjadi korban dalam keracunan tersebut, ia adalah anak yang berusia 11 tahun mengalami sejumlah gejala berat hingga mereka harus masuk dalam ruang perawatan intensif atau ICU karena kondisi yang makin ngedrop. Namun demikian berdasarkan wawancara kami dengan tim medis bahwa secara umum kondisi mereka sudah berangsur membaik seiring dengan perawatan yang diberikan oleh pihak medis, pemberian obat, kemudian infus dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemantauan jika hingga sore nanti kondisinya terus membaik mereka akan diizinkan pulang. Namun demikian ketika kondisi masih tetap tidak ada perubahan karena lebih baik mereka harus tetap berada di rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis dari pihak medis rumah sakit maupun pihak puskesmas Rady. Ya Rady, sudah adakah pengambilan sampel terhadap makanan yang meracuni mereka ini sampai harus masuk rumah sakit? Hasilnya seperti apa jika memang sudah ada pengambilan sampel dan apakah ada tindakan hukum yang diambil oleh pihak kepolisian akibat kejadian ini? Pasnya mendengar adanya peristiwa peracunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kota Baru ini, Satreskrim Polis Karawang melalui kriminal umum ini langsung melakukan olah TKP kejadian tempat perkara dan melakukan sejumlah upaya penyelidikan, salah satunya mengambil sampel makanan serta jarah para korban. Karena peristiwa ini terjadi sejak hari Jumat dan saat itu tidak terdireksi, pihak kepolisian sempat mengalami kesulitan untuk bisa mengungkap bagaimana untuk bisa mengambil sampel mencari tahu penyebab pasti keracunan yang terjadi pada 40 warga tersebut. Sehingga berdasarkan hasil diskusi, sampel darah yang kemudian diambil untuk dites di laboratorium, jenis apa atau makanan jenis apa yang meracuni 40 warga tersebut. Dan saat ini selain melakukan pengambilan uji sampel, polisi juga telah memeriksa sedikitnya 10 orang. Warga baik korban maupun panitia penyelenggara serta sejumlah orang yang memasak masakan yang dihidangkan pada acara santunan yatimia tersebut. Untuk hasil sampel maupun hasil pendidikan belum bisa disimpulkan oleh pihak kepolisian. Dan kami juga menunggu konfirmasi hasil tersebut dan sejauh mana bagaimana penyebab keracunan ini kemudian ada salah satu yang meninggal apakah benar-benar akibat keracunan ataupun ada hal lain. Oleh karena itu upaya konfirmasi masih kami sangat tunggu dari pihak kepolisian maupun dari tim medis Dinas Kerehatan Kabupaten Karawang maupun dari pihak lainnya untuk bisa memberikan informasi secara penuh apa dan bagaimana penyebab hingga terjadi keracunan masal yang menimpa sebanyak 40 orang tersebut. Sebenarnya pada acara tersebut dihadiri oleh 60 orang namun dari total 60 tersebut hanya 40 orang yang mengalami gejala cukup serius sehingga mereka harus larikan ke rumah sakit maupun puskesua. Sementara 20 orang lainnya hanya mengalami gejala ringan sehingga cukup diberikan obat dan tindakan medis ringan dan mereka saat ini sudah membaik dan hanya ada 18 orang yang saat ini masih dalam perawatan tim medis. Terima kasih Adi Wahadi, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.